Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati manusia lebih bergolak daripada kuali yang sedang mendidih di atas api Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Hakim Betapa banyak manusia yang kadang-kadang hatinya menyatu dengan Allah Ta'ala Tetapi sebentar kemudian berpisah Betapa banyak yang menghabiskan malamnya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala Tetapi ketika matahari terbit Ia tak ingat lagi kepadanya Hati sama seperti mata Bukan keseluruhan mata yang bisa melihat Melainkan bagian lensanya saja Begitupun keadaan hati Jadi bagian hati yang memandang bukanlah bagian lahiriahnya Yang berupa gumpalan daging Melainkan unsur lembut yang Allah Ta'ala lekatkan di dalamnya Unsur itulah yang bisa memandang dan menangkap Sengaja Allah Ta'ala tempatkan hati bergantung di dada bagian kiri seperti ember Kalau dibebani oleh syahwat Ia akan bergerak Dan kalau dibebani ketakwaan Ia juga akan bergerak Kadang-kadang lintasan nafsu atau syahwat yang lebih dominan Dan kadang-kadang lintasan takwa yang lebih dominan Kadang itulah Kadang-kadang hati menyadari dan menerima karunia Allah Ta'ala Dan kekuasaannya Kadang-kadang pada saat tertentu Lintasan nafsu dapat dikendalikan Dan dikalahkan oleh lintasan takwa Sehingga hati pun memujimu Tetapi Di saat lain lintasan Takwa dikalahkan lintasan nafsu Sehingga hati pun mencelamu Kedudukan hati bagikan atap rumah Bila kau menyalakan api dalam rumah Asapnya akan membumbung ke atap Hingga membuatnya hitam Seperti itu pulalah api syahwat Kalau api syahwat berkobar dalam tubuh Asap-asap dosanya akan naik memenuhi hati Dan menghitamkannya Sekian semoga bermanfaat Akhirul kalam Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh